assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabeb channel jadi hari ini kita mau membuat teleker bearing yang pecah untuk roda motor atau untuk laher yang ada di mesin motor ya Nah sebelum lanjut ke video untuk teman-teman yang belum subscribe dibantu channel ini supaya channel bisa kembali kita belajar bersama yang ke satu kita membuat alat teleker ini jadi supaya lebih mudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan khususnya untuk membuka bearing atau laker yang kecang dan yang kedua jadi untuk memperkuplit kita untuk memperkuplit kunci-kunci kita khususnya di bengkel yang banyak jadi tidak perlu membeli alat yang canggih kita membuat dari sisa-sisa atau besi-besi bekas Oke tanpa lama-lama langsung aja kita mulai ke pemikinan untuk kita nah ini gear bekas-bekas motor Jupiter MX ukuran 40 ya saya sengaja membuatnya agar lebih besar ininya biar agak gede emang ya yang kecil juga bisa tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin jadi nanti tergantung teman-teman maunya ada gear bekasnya ukurannya segimana ya yang penting dia buat damparan atau bawahnya terus yang kedua nah untuk ini kita sudah buatkan ya jadi mohon maaf kalau misalkan kita tidak videokan untuk ini atau saya kasih lihat dulu ya biar teman-teman bisa melihat dengan jelas nah hatikan di sini ini juga sebenarnya belum beres ya belum beres baru mau kita bikin nah ini nanti untuk mengunci daripada bearing yang pecahnya perhatikan jadi bentuknya seperti ini ya Nah bisa dilihat oke paham ya sudah nah jadi seperti ini nih nah paham ya oke nah ini yang satu lagi ini yang satu lagi belum ini belum beres ya belum beres kita gerinda dulu sama seperti ini bentuknya ya jadi yang ke yang pertama-tama atau yang kedua ya ini yang pertama yang kedua nanti siapkan ini nah lalu di sini ada long drat atau aspul drat ini ukurannya aduh berapa ya saya lupa lagi intinya agak besar Bang ya atau tiga seprapat kalau nggak salah ya Aduh sigmat saya kebetulan lagi rusak ya nggak ada nah ini lumayan agak besar ya untuk long dratnya nah seperti ini kenapa saya memilih yang besar karena lebih kuat atau lebih seseng atau rawan juga untuk rawan selek kalau misalkan yang kecil nah saya jadi rawan selek lah kalau misalkan yang kecil ini soalnya kan kalau misalkan bearing itu kalau misalkan dia pecah ya di roda kadang-kadang ada ada yang susah ada yang gampang nah kita ngejaga jadi yang susahnya jadi bila malah nanti susah kenapa saya memilih long drat yang gede jadi supaya lebih kuat Bang ya untuk menariknya paham ya maksudnya ya oke lalu di sini juga ada besi bekas ya ini besi bekas kita potong-potong nanti buat tahanannya ini ada besi juga ini kita potong-potong ini buat tihangnya ya buat tihangnya dan ini juga sama buat tihangnya ya makanya untuk temen-temen yang penasaran jangan kemana-mana terus simak videonya sampai selesai Bang ya kita disini belajar bersama kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dari saya mohon dimaafkan tolong diluruskan ya Oke sekarang kita mulai pemotongan dulu ya kita mulai pemotongan kecilnya oke sebentar nah segini 17 cm ya oke buat tihangnya kita bikinnya dua ya soalnya kiri kanan oke kita potong dulu untuk besinya oke baru satu-satu lagi oke Pak ya kita sudah bikin untuk dihangnya ya kita langsung aja elasin untuk tiangnya kita elaskan dulu ya untuk tiangnya nah untuk tiangnya jadi ngambilnya ujung sama ujung ya nah seperti ini oke sebentar bisa dilihat dengan jelas oke kita jangan sampai bengkok ya jadi harus selurus kita elaskan dulu yang ini begitupun yang ini dua-duanya oke untuk tiangnya sudah kita elaskan nah sekarang kita tinggal membuat untuk bagian atasnya oke nah bisa diperhatikan ya tiangnya seperti ini jadi nanti teman-teman kalau misalkan tidak punya besi seperti ini nggak usah harus seperti ini ya yang polos juga nggak apa-apa ya yang penting dia kita buat tiangnya oke sekarang kita tinggal membuat untuk bagian atasnya dulu nah jadi diatasnya tuh seperti ini nah kalau misalkan untuk murnya jadi nanti kalau misalkan takut rawan selek ya kita pakai dua nah saya disini mau mencoba pakai satu dulu ya kalau misalkan sewaktu-waktu cepat selek atau dua jadi nanti cukup melakukan dua jadi double ya biar lebih kuat nah kita coba satu dulu di sini ya kita membuat dulu oke kita potong dulu untuk ini dan kita pasang nanti dielasin juga ya kita lasin dulu ya untuk ini oke sudah kita kelasin ya Nah bisa dilihat nah sekarang kita tinggal pasang atau lasin ke sini nih saya tumpangin di sini Ayo kita lasin dulu dua-duanya kiri kanan dan jangan lupa untuk eh nanti untuk longratnya untuk aslinya jadi lurusin sama tengah-tengah di sini ya jadi jangan sampai agak kesini jadi harus benar-benar lurus kita lasin dulu atau kita potong dulu untuk longratnya ya ukurannya sedar saya ambilkan dulu nah setengah setengah oke jadi kita ukur dulu kita membutuhkan lebih berapa senti eh berarti kita memakai kemudian di 30-30 nggak apa-apa ya di 28 aja 28 oke ini oke kita potong dulu ya ini jadi nanti supaya pengelasan jadi supaya lurus ke sini ya nih untuk ininya aja supaya tidak bengkok oke ya 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 Oke sudah kita potong Nah sekarang kita tinggal lasin ya untuk ininya Nah bisa dilihat jadi untuk as ininya lurusin sama disini ya tengah-tengah lubang sini Nah ini kenapa ini di lurusin dikentukin jadi supaya tidak rubah ya untuk ini Jadi jangan sampai miring nah sekarang kita alasin dulu untuk ininya nih Kita alasin dulu Oke untuk pengelasan sudah beres sekarang kita tinggal membuat gagang atasnya ya Sekarang kita tinggal membuat gagang atasnya Nah nanti teman-teman ya bahasa mau atasnya mau pakai besi Gini gak apa-apa ya boleh Saya biasa pakai stang piston ya bekas stang piston Nah sama itu juga tuh teleker apa namanya Teleker karet kupling Biasa saya pakai stang piston Ini juga nih teleker untuk nyenter askruk Sama bekas stang piston ininya Nah ininya kita pakai stang piston juga ya Oke pertama-tama kita pasang murnya dulu Oke Nah ini kita alasin Nah lalu kita sambung kesini nih Kita pasang Oke Atau kita potong dulu ya untuk ininya Potong lalu di alasin kesini Kita alasin dulu untuk ininya Kita potong satu lagi Kita sudah potong dua-duanya Nah sekarang kita alasin ke murnya Oke sudah kita alasin Nah bisa dilihat untuk murnya Nah sekarang kita alasin untuk Stang pistonnya dulu ya untuk gagangnya Satu lagi Oke ini sudah kita alasin Oke ini sudah kita alasin Nah bisa dilihat Ini sudah beres Nah sekarang kita tinggal membuat Untuk bawahnya ya Nah ini besinya Kita tinggal ukur dulu Nah disini kasih celah untuk murnya 10 ya Kita Mungkin sebenarnya cukup Kita tinggal potong Ini berapa santu Ini berapa santu Ini berapa santu Ini berapa santu Kita tinggal di sini ya Ini berapa santu Jadi supaya lebih Dan Untuk mengukur ke sini Kita bor dulu ya Ini disini menggunakan Kita malta bor Kan bawah 10 ya 6 x 10 Kita berarti menggunakan Mata bornya 7 mili ya Jadi jangan terlalu ngepas Kita menggunakan Mata bor 7 mili Atau 6,5 Untuk bagian atas Jadi disini ya Untuk bolonginya nih Disini Jangan di sebelah sini Disini Di pinggir Sekarang kan ini posisinya Begini nih Posisi laharnya Oke Nah begini Oke Paham ya Oke Sekarang kita Detok dulu Kita bor dulu Kita sudah tandain Sekarang kita bor Mata bor yang kecil dulu ya Seakan lurus Jangan sampai bengkok Kita ukur lagi Sakutnya bengkok Sekarang kita bor 6,5 Oke Ini baut 10 Nanti serperhatikan Nah Jadi harus agak ini ya Jangan terlalu serap Oke Tinggal satu lagi Oke Kita sudah Bor ya Dua-duanya Nah sekarang kita Bor ininya juga Ya Perhatikan disini Dia ada sama rata ya Nah disini Kita sudah tandain ya Nah Bisa lihat Sekarang kita tinggal Bor ininya dulu Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Oke Sudah kita bor ya Perhatikan disini Nah Ini sudah ke kunci ya Tinggal membuat Baw 12 disini Untuk menguncinya Untuk menekannya Lalu Kita sekarang Bikin ini dulu disini ya Bikin Kelat dulu Untuk Seperti ini contohnya Nah Ya Kita alasin dulu nih Oke Jadi nanti Di atasnya Ditaruh mur Dielasin juga Kita mau bikin dulu Oke Bang ya Untuk ininya Sudah jadi Nah Bisa dilihat Nah Sekarang kita langsung aja Kita praktekin Kita pasangin dulu ya Untuk ini Oh iya Satu lagi Untuk ini Kita Bor dulu ya Menggunakan Baw 12 Kita bor dulu Untuk ini Baw 12 M8 X125 Untuk Matatapannya Baw 12 Sudah beres Oke ya Untuk ininya Sudah beres Nah Sekarang Kita tinggal Tes ya Jadi Kenapa Dikasih Begini Jadi Bila mana Mau Memakai Apa namanya Lahar yang kecil Ini kan kegedean Yang kecil banget Bang ya Kalau misalkan susah Jadi nanti ini bisa diganti Atau gagang ini bisa diganti nih Yang lebih kecil ya Untuk menguncinya Ini kan untuk lahar Roda Nah sekarang kita tes Kebetulan Disini Ini sebagai contoh aja ya Nah ini Bearing yang Hancur Atau kulit luarnya Dia masih menempel Nah sekarang kita tes Nah Perhatikan Oke Nah ini tinggal Disukin dulu Nah ini dikunci ya Ini dikunci Sebentar Nah ini dikunci saja Kalau misalkan rawan Lepas Oke Oke Nah ini sudah kenceng ya Nah kebetulan Kita gak ada Bau 12 nya Ini ada Bau 12 yang bekas Ini agak kepanjangan ya Seharusnya ukuran Lepas Jadi Nanti biar gak Mentok kesini Kalau misalkan Mau diputar Kesininya Nah sekarang kita tes dulu Kita masukin Bau 12 nya Atau kita kebawahi dulu ya Biar ngepas Sebentar Nah Pasin kedudukannya ya Oke Ini sudah pas Oke Nah sekarang Tinggal bau 12 nya Kita Supaya ini Ngunci ya Perhatikan Mungkin kejauhan ya Sorry Sebentar Oke Kita masukin Kurang bawah gitu Nah Oke Nah ini sudah mengunci ya Jadi dia tidak Apa Tidak kendor Atau tidak ini ya Perhatikan Nah lalu Sekarang kita tinggal Mutar untuk atasnya Bentar Supaya teman-teman Bisa melihat ya Dengan jelas Oke Mungkin segini jelas ya Oke Mudah-mudahan Dapat ilmunya ya Oke Kita tarik nih Kan ini Seharusnya kan Ngebuka ya Untuk menarik ke atas Kalau misalkan ke bawah Kan ngencengin Nah sekarang Kita ini buka Kita buka Kita kendorin Nah Nah Ikan-kan ini kepanjangan Atau kita potong dulu ya Untuk baunya Soalnya ini mentok Kita potong dulu aja Atau kita nyari Bau yang agak pendek Oke Kebetulan ada satu Bau nya Sekarang kita potong dulu Atau kalau Pengen benar-benar Kunci Pakai bau Pakai kunci ya Agak lebih Nekan Nah Set Oke Nah Tidaknya bisa Rubah ya Oke Nah Sekarang kita tinggal Putar ininya Perhatikan untuk Laharnya Ya Sebentar Perhatikan untuk Laharnya Nah Nah Dia ikut kebawa Ya Dia ikut kebawa Lalu tinggal Melepas ininya Oke bang ya Sampai disini Paham Sekali lagi Nggak bisa dilihat Kuncinya Ya Gear bekas Setihan Dan ini Ya Untuk Misalkan nanti Lahar kecil Ini bisa diganti ya Menggunakan Yaitu Bos yang Nggak kecil Atau Asnya Nggak kecil Ini bisa diganti Ini sudah beres Oke bang ya Mungkin segitu aja dulu Video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan Nanti bisa tulis di kolom komentar Mohon maaf Bila durasinya kepanjangan Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!